Kita berikan tepuk tangan untuk menyambut Bapak Anies Baswadan Selamat siang, Abang Tunggu, tunggu, tunggu Pak Anies, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Karena ini di Sumatera Utara, Abang Boleh gak kita panggil Abang untuk menyapa teman-teman yang ada di depan? Horas Yang di sisi sini, Abang Kita sapa dulu, Abang Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, senang sekali Akhirnya bisa kembali ke Medan Dan pertama kali nih saya masuk di post blog ini Apalagi kumpul dengan teman-teman muda disini Lihat senyumnya semuanya cerah ini tempat ini Insya Allah tanda anak muda Medan penuh semangat Dan gak cuma semangat Pak Disini semua Bang Sudah siap mendesak Abang Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang kita himpun Bang Saya ini udah bertonton di desak, desak, desak Terus Kesini dapet desak-desak lagi Dipikir kalau disini agak longgar Mudah-mudahan nanti agak longgar ya Tapi Sumatera Utara Medan tentunya punya khasnya sendiri Bang Khas anak muda Medan yang siap mendesak Betul itu? Betul Siap mendesak Abang Anies Baswedan? Siap Abang siap di desak Bang Siap, bismillah Oke lah Sambil berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran berpikir Aminnya mantap betul Oke kalau itu mau Abang Kita akan segera masuk ke segmen pertama Yaitu Gimana Nies? Baik Di segmen kali ini Teman-teman semua Abang Anies Kita akan langsung Saya nengoknya boleh ganteng-ganteng kan? Boleh Boleh sekali Abang Karena disini semua sudah siap mendesak Tidak ada satu sudut pun yang ragu untuk mendesak Abang Tapi kita kembali ke pertanyaan pertama Bang Di segmen pertama ini Kami menerima begitu banyak pertanyaan Bang Dari Instagram Dari Twitter Bahkan hari ini juga kita himpun pertanyaan langsung Bang Pada siang hari tadi Untuk langsung ditanyakan kepada Abang Nah di segmen pertama ini Kita akan coba melihat Keresahan-keresahan Dan juga menggarisbawahi Dan memberi pertanyaan kepada Abang Soal konteks pertanyaan di daerah Medan Oh Medan Medan Sudah siap Bang ya? Mudah-mudahan Ditanya soal Medan Oke Oke langsung saja ke pertanyaan pertama Untuk Abang Anies Baswedan Jika Abang jadi presiden Pembangunan apa yang Abang akan lakukan Untuk Kota Medan? Ya Makasih Silahkan Mbak Gini Kota Medan ini punya sejarah yang panjang Sebagai kota Perdagangan Komoditas Di sini Kegiatan perkebunan itu luar biasa Di kawasan Sumatera Utara Kawasan Sumatera bagian Utara Dan Medan adalah pintu gerbang Untuk produk-produk komoditas itu Disalurkan ke seluruh dunia Dari mulai Kita bicara sawit Karet sampai tembakau Bahkan tembakau Deli itu sangat terkenal Sampai di Jerman sana Di Bremen sana Kalau orang bicara tembakau Pasti one of the best adalah Tembakau dari Deli Dan itu semuanya lewat Medan Karena itu Kedepan kami ingin Membantu Kota Medan Untuk kembali menjadi pusat komoditas Infrastruktur yang dibangun Industri yang dibangun Adalah industri yang meningkatkan nilai tambah komoditas Dan yang kedua Rasanya kita perlu Di tempat ini Mendirikan Institut Perkebunan Medan Untuk anak-anak muda belajar perkebunan Sehingga Dengan institut itu Tidak boleh kalah dengan Institut Teknologi Bandung Institut Pertanian Bogor Tapi Institut Perkebunan Medan Sehingga Ilmu perkebunan itu Langsung bisa ditumbuhkan di sini Langsung memberikan manfaat Lalu yang tidak kalah penting Kota Medan ini Kota yang besar penduduknya Tetapi Belum punya transportasi umum yang baik Padahal Sebuah kota dikatakan modern Bila dia memiliki transportasi umum Yang bisa menjangkau semuanya Dengan harga terjangkau Jadi kami ingin bangun Transportasi umum Seperti di Jakarta Dari mana saja Kemana saja 90% wilayah Jakarta Terjangkau dengan transportasi umum Dan biayanya Pergi dari mana saja Kemana saja Cukup 10.000 rupiah Nah Itu Kita lakukan di Jakarta Jadi Kami melihat itu penting Kedepan Dan harapannya Penataan kota juga Bisa seperti itu Sebetulnya Ini datang bersama saya Ini ahli Ahli perkotaan Kalau waktunya masih boleh Saya boleh gak minta Minta bantuan Bukan minta Minta-minta Pak Marco Untuk bicara sedikit soal kota Boleh Bang Artinya Pak Marco Kusma Bicaya Boleh Pak Marco ini Ahli kota Saya ikutan di desak Iya Bukan Ini penyelamat Mas Marco cerita sedikit Soal kota Mas Marco Jadi Banyak kota Termasuk Medan Dulu adalah pusat Bukan Sebelum ada penjajian Hindia Belanda Dan kemudian menjadi Republik Indonesia Medan adalah pusat Kesultanan Delhi Begitu juga banyak kota-kota lain Adalah pusat Nah ketika Pak Anies mengatakan Akan membangun banyak kota Ketimbang cuma satu Ibu kota baru Itu maksudnya Mengembalikan kota-kota yang dulu pusat Menjadi pusat lagi Menjadi kebanggaan Masing-masing Medan akan menjadi pusat Untuk Sumatera Utara dan sekitarnya Yang tidak kalah dengan Jakarta Tidak sama persis dengan Jakarta Tetapi Untuk sebanyak mungkin hal Tidak tergantung pada Jakarta Jadi tadi Pak Anies sudah menggambarkan Angkutan umum dan lain-lain Itu adalah cara Supaya Selain Medan Juga yang lain-lain Menjadi Pusat lagi untuk daerahnya Masing-masing Begitu Pak ya Cukup ya Pak Bapak lebih baik yang menjelaskannya Karena Mas Marco Bukunya tebalnya berapa Mas Marco kemarin? Buku saya tebalnya 1717 halaman Judulnya? Judulnya Kota-kota Indonesia Pengantar untuk orang banyak Nah Buat teman-teman yang mau menyempatkan baca Sejarah kota-kota di Indonesia Termasuk ini Jadi Makasih Mas Marco Jadi kami berpandangan Dana yang besar itu Daripada dipakai untuk membangun satu tempat Lebih baik dipakai untuk membangun Kota-kota yang ada di seluruh Indonesia Sehingga semua merasakan majuan Gitu ya Oke Terima kasih Bang Anies dan juga Bang Marco Ini artinya Desak Bang Anies dan juga desak Bang Marco Nampaknya ya Gimana Kawan-kawan Sudah cukup belum pertanyaan? Sudah cukup pedas belum? Sudah cukup mendesak belum? Sudah Baru satu pertanyaan Bang Anies masih siap didesak sama pemuda-pemudi Medan? Siap, siap Bismillah siap Siap Oke Bang Anies sebelum ke pertanyaan selanjutnya Ada kesan apa Bang? Dari Bang Anies di kota Medan ini? Kesannya masyarakat ini penuh semangat Masyarakatnya itu Apa Enggak lembek Enggak lembek Tangguh Uleb Keliatannya di Medan itu Betul-betul Apa ya Medan tempat orang-orang tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh Tempat ini Tepuk tangan dong untuk Pemuda dan pemudi Medan Luar biasa Kalau tadi Bapak bicara Tentang pemuda dan pemudi Medan Yang layak untuk tumbuh Begitu di kota ini Pertanyaan kedua Pak Ini adalah tentang Bahwa ternyata di Medan Itu marak akan Tauran Tauran antar remaja Dan juga tauran antara geng motor Ataupun juga ormas Misalnya Dalam kurun waktu 11 September 2023 Hingga 17 September 2023 Polrestabes Medan Telah mengungkap 56 kasus narkoba Ini menjadi tanda Bahwa terjadi Sebuah Masalah di kalangan remaja Atau kenakalan remaja Nah terkait hal tersebut Bagaimana pendapat Bapak Bagaimana cara untuk menuntaskan Kenakalan remaja yang ada Di Medan Gini Kita sering menemukan Kenakalan Kemudian Kekerasan Di Anak-anak muda Usia remaja Ini kan usia sekolah Sebetulnya Kita ini Seringkali Dua ekstrim Ekstrim yang pertama Dipolisikan Pokoknya serahkan kepolisian Ekstrim yang kedua Dibiarkan Didamaikan Tapi tidak diselesaikan apa-apa Sementara Ini sesungguhnya adalah Masalah pendidikan Tapi tidak pernah diakui oleh Dunia pendidikan Sebagai masalah pendidikan Karena itu tidak ada Di dalam Dinas pendidikan Di dalam sekolah Penanganan Kekerasan di sekolah Penanganan Kekerasan remaja Tidak ada Adanya kurikulum Adanya Bimbingan dan Konseling Tapi penanganan Kekerasan tidak ada Menurut kami Ini harus dianggap Sebagai masalah Dalam pendidikan Dibuatkan Unit khusus Untuk menangani ini Sehingga ada Bimbingan kepada Anak-anak Yang terlibat Dalam kegiatan Kekerasan Karena solusinya Itu bukan Semata-mata Dibawa pada proses hukum Kalau pada proses hukum Akhirnya dia masuk Dalam lingkaran setan Yang ujungnya Bisa menjadi Anak yang Lebih bermasalah lagi Tapi kalau dibiarkan Begitu saja Hanya sekedar Didamaikan Dia tidak Menyelesaikan masalah Bahkan kami menganggap Kalau ada Anak-anak yang terlibat Begini Maka sekolah Tidak boleh Memberhentikan Tidak boleh Anak dikeluarkan Dari sekolah Lah anak ini Bulu pendidikan Kok malah dikeluarkan Dari dunia pendidikan Justru dia harus Ditambah pendidikannya Harus ditambah Bimbingannya Bukan malah Dikeluarkan Buat unit Kemudian Dari unit ini Dilakukan pembinaan Libatkan Psikolog Libatkan Orang-orang yang ahli parenting Untuk mendampingi siapa Mendampingi anaknya Mendampingi orang tuanya Mendampingi gurunya Dan ini bisa dikerjakan Karena pernah terjadi Di banyak tempat yang lain Begitu ada unit itu Maka kita tahu Siapa yang bertanggung jawab Apa langkah yang dikerjakan Kalau hari ini Statistik yang tadi disampaikan Kalau saya tanya Siapa yang bertanggung jawab Untuk memperbaikinya Bingung Wali kota Bukan Polisi Bukan Dinas pendidikan Bukan Kepala sekolah Bukan Ditanya siapa aja Yang bertanggung jawab Atas ini Tidak bisa jawab kita Karena kita tidak memiliki Satu unit khusus Untuk menangani Begitu ada unit khusus Maka kita tahu Siapa yang bertanggung jawab Kita bisa berikan KPI Dan dia dipaksa oleh publik Untuk menyelesaikan persoalan ini Di Medan Begitu jawabannya Oke Luar biasa Gimana jawabannya Masih mau dilanjut ya Oke Abang Anies Kita akan lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya adalah Menurut data PPATK Selama periode 2017 Hingga 2022 Ada sekitar 157 juta Transaksi judi online Di Indonesia Dengan total Perputaran uang Mencapai 190 triliun Sedangkan di Medan Sangat mudah Menemukan orang Yang di sekeliling kita Sedang bermain Judi online Nah bagaimana Komitmen Bapak Terkait Pemberantasan Judi online Silahkan Pak Ini harus dihapuskan Ini harus dihapuskan Dengan tuntas Dan ini harus diberantas Sampai akar-akarnya Dan backing-backing Yang ada di belakangnya Tidak ada pilihan lain Ini adalah Sebuah permainan Yang memiskinkan Yang sudah lemah Tidak ada peserta judi online Itu yang luar biasa Makmur Tidak ada Yang ada adalah mereka yang Berada dalam status ekonomi Lemah Melihat ini Seakan-akan Sebagai harapan Dan itu harapan Semu Yang kemudian Seperti Fata Morgana Terlihat dari jauh Ada Didekati hilang Didekati hilang Didekati hilang Jadi tidak ada pilihan lain Bagi negara Untuk dituntaskan Ini menurut saya begitu Lalu Kami memandang Tapi saya mau tanya sebentar Disini yang pernah ikut judi online Ada gak? Berat-berat Jangan ngangkat tangan temannya Angkat yang lain aja boleh Jadi itu Tapi penanganan teknisnya Penanganan teknisnya itu Membutuhkan Saya Membutuhkan orang-orang Yang mengerti juga Terkait teknisnya Terkait teknis soal itu Saya lupa memperkenalkan Saya datang disini Ditemani Pak Tom Lembong Pak Tom Lembong Boleh berdiri Pak Tom Lembong Pak Pak Tom ini Mantan Menteri Perdagangan Dan mantan Kepala BKPM Lalu yang kedua Saya ditemani Pak Leon Mari Pak Leon Berdiri Pak Leon ini Ada yang pernah Pakai Tokopedia Nah ini pendirinya Tokopedia Pak Leon Pak Leon Kalau menangani secara teknisnya gimana? Oke siap Teknisnya Walaupun Butuh effort Tapi tidak terlalu susah Pak Anies Teman-teman Tidak terlalu susah Jadi Saya Pengalaman saya di Tokopedia Saya memang Concern banget Tentang fraud Tentang anti security Jadi itu Penipuan Itu dibawah saya itu Jadi fraud dan penipuan Nah jadi sebenarnya Intinya itu Yang pertama harus ada kemauan Pak Nah ini yang harus kita tanya Kalau kemauannya sudah ada tadi Kemauan sudah ada Pak Anies sudah jelaskan Clear banget Kemauannya sudah ada ya Jadi Kita itu butuh People Proses Technology Nah People Kita sudah ada Jadi kita Banyak sekali ya Engineer-Engineers Di Indonesia Yang tinggal kita kumpulkan saja Mereka itu ahli banget Masuk Nah Prosesnya nih Prosesnya Biasanya ada 3 tahap Yang pertama Kita bikin yang namanya Rule Engine Rule Engine itu Aturan-aturan Sebenarnya ini Langkah paling simple Jadi jika aturannya begini Jika memenuhi syarat-syarat begini Kita bisa block Kita bisa ngobrol dengan ASP Kita bisa block itu semua Nah yang kedua Rule Engine itu sebenarnya Paling gampang di bypass Ya paling gampang direwatin Nah yang kedua itu Sekarang jamannya big data Jadi kita bisa kumpulin data Kita kumpulin pattern Nah kita lakukan pattern recognition Nah itu kita bisa block juga Itu lebih otomatis caranya Nah tapi Yang namanya manusia Tetap akan kucing-kucingan Dengan sistem Yang ketiga adalah Partisipasi masyarakat sebenarnya Nah ini kita sudah lakukan Sebenarnya banyak sekali Kanal-kanal laporan Dan di dunia teknologi itu Ada yang namanya Project Honeypot misalnya Project Honeypot itu Semua orang berkumpul Menyumbangkan informasi-informasi Sehingga bukan hanya pemerintah Yang bisa proaktif Tapi pemerintah itu mendapatkan Informasi dari semua masyarakat Mereka akan laporkan Maka namanya Honeypot Kayak pot yang isinya itu Madu gitu kan Nah informasi itu Kita bisa pakai untuk Memperkaya engineer kita itu tadi Nah jadi sebenarnya Simple gitu Yang penting Ada kemauan Dan ada komitmen Dari Pak Anies Dan Pak Mohamin Yang sudah sangat jelas Dan gamblang Dijelaskan Engineeringnya mudah dikerjakan Iya Siap Oke thank you Mbak Leon Sebetulnya kita selalu yakin If there is a will There is a way Kalau ada kemauan Maka akan ada Jalannya Oke Bang Kita tunggu komitmennya Bila mana Itu diamanahi ke Abang Semoga dapat Menuntaskan hal tersebut Dengan cara-cara yang tadi Sudah jelas disampaikan Kita tunggu komitmennya Bang Siap Baik Selanjutnya Bang Anies Hari ini kita ketahui bersama 4 Desember Biasanya Dirayakan 3 Desember 3 3 Desember Iya 3 Desember 3 Desember Biasanya Kita rayakan Atau Dunia internasional Jadikan ini sebagai Hari Disabilitas Internasional Nah Kedepan Bagaimana Program-program Untuk Para penyendang Disabilitas Yang akan Bapak bawa Silahkan Begini Penyendang Disabilitas Harus Mendapatkan Perlakuan Yang setara Mereka Memiliki Hak yang sama Dengan Warga negara Yang lain Itu prinsip Dasarnya Bahkan kami melihat Negara harus Memberikan perhatian Pada 4 kelompok Bukan hanya Penyendang Disabilitas Bila 4 kelompok Ini dapat Perhatian oleh Negara Yang lainnya Insyaallah Aman Satu Penyendang Disabilitas Dua Lansia Orang-orang Usia lanjut Tiga Anak-anak Dan empat Perempuan Khususnya Ibu hamil Kalau empat Ini terlindungi Maka Masyarakat Yang lain Dengan sendirinya Mudah Untuk terlindungi Apa khusus Untuk Disabilitas Kami akan Menyiapkan Sebuah Program Kartu Kartu Penyendang Penyendang Disabilitas Untuk seluruh Penyendang Disabilitas Yang ada Di Indonesia Dengan Kartu itu Mereka akan Mendapatkan Kemudahan Di dalam Pengurusan Apapun Mereka bisa Membaipas Semua Antrian Bila mereka Harus Mendapatkan Pelayanan Maka Mereka Mendapatkan Prioritas Dan Yang tidak kalah Penting Kami melihat Perlu ada Dukungan Fiskal Apa itu Dukungan Fiskal Pengurangan Pajak Pengurangan Listrik Pengurangan Biaya Transportasi Untuk Para penyendang Disabilitas Sehingga Beban hidup Mereka Itu Menjadi Lebih Rendah Yang ketiga Ini yang Sudah kami Kerjakan Di Jakarta Semua Rekrutmen Pegawai Pemerintah Maka Harus memberikan Minimal Satu persen Untuk penyendang Disabilitas Sehingga Penyendang Disabilitas Akan memiliki Kesempatan Kerja yang sama Kami Kelakukan itu Di Jakarta Dan apa Yang terjadi Alhamdulillah Kita kemudian Memberikan Kesempatan Yang sama Pada para Penyendang Disabilitas Itu Sudah dikerjakan Di Jakarta Insyaallah Dikerjakan Lebih luas Lagi Di Indonesia Oke Bang Anies Gimana Teman-teman Masih ingin Mendesak Oke Kalau tadi Kita sudah Memberikan Pertanyaan-pertanyaan Bang Anies Selanjutnya Kita akan Memasuki Segmen kedua Segmen kedua ini Adalah Segmen Spiel Stil dong Nies Spiel Oke Bang Anies Seperti tadi Kita sampaikan Di awal Bahwa Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Yang kita himpun Dari Instagram Dari Twitter Pun juga Dari registrasi Kita pada hari ini Di segmen kedua ini Kita akan langsung Bacakan Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Bang Dan tanpa Berlama-lama lagi Saya akan Coba Menyapa Sekaligus juga Menampilkan Pertanyaan yang Pertama Masuk ke Segmen kedua ini Yaitu Dari Instagram Ubah Bareng Dari Dari At SPD WII 28 Ya SPD WII 28 Pertanyaannya Adalah Ini karena Pemuda-pemuda Sumut itu kan Maunya yang Konkret Pak Boleh gak Dijelaskan Apa Program Kerja Awal Dalam 100 Hari Pertama Kerja Bang Anies Menjadi Presiden Nomor satu Membentuk tim Untuk menurunkan Harga Kebutuhan pokok Yang hari ini mahal Sehingga Langsung Bisa Diturunkan Yang kedua Membentuk Tim Dan langsung Kebijakan Supaya Pupuk Bagi petani Dan mereka Yang berada Di perkebunan Tersedia Dengan harga Yang murah Dan pasokannya Tersedia Itu yang Sangat dasar Yang ketiga Langsung Membuat Kebijakan Kebijakan Untuk Mengembalikan Marwah KPK Yang hari ini Sedang Turun ke bawah Kemudian Yang keempat Kami akan Menyusun Sebuah tim Untuk Melakukan Pengkajian Atas IKN Dan atas Food Estate Yang akan Lakukan Sudah Nah itu Oke itu tadi Hal-hal yang akan Dikerjakan Dalam 100 hari Pertama Oke terima kasih Bang Enis Kita lanjut Ke pertanyaan Kedua Ini dari Twitter Bang Dari Ad Agni Underscore Bara Ya Pertanyaannya Bang Boleh kita Saksikan disini Bang Jika Menang Nanti Distribusi Menteri-menteri Lebih Banyak Background Profesional Atau Background Partai Dan yang kedua Bang Izin Bang Menurut Anda Kultur apa Yang butuh Cepat Dibangun Di Negara Silahkan Bang Ini Pertanyaan Ini Bagus Sekali Hanya Pertanyaannya Mengasumsikan Kalau di Partai Berarti Tidak Profesional Kalau di Luar Partai Berarti Profesional Padahal Tidak Selalu Begitu Jadi Menurut Saya Bukan Partai Atau Non Partai Tapi Kompeten Atau Tidak Kompeten Yang direkrut Adalah Orang-orang Yang Kompeten Orang Yang Kompeten Satu Kompeten Di Bidangnya Yang Kedua Rekam Jejaknya Baik Dia Bukan Orang Yang Bermasalah Yang Ketiga Dia Memiliki Kedekatan Dengan Urusan Yang Akan Dikerjakan Orang Bisa Kompeten Orang Bisa Berintegritas Tapi Dia Tidak Berang Murusi Itu Nanti Akan Bermasalah Tiga Itu Kriterianya Baik Itu Dari Partai Atau Non Partai Dia Adalah Anak Indonesia Yang Punya Kesempatan Yang Sama Yang Penting Tiga Persarapannya Terpenuhi Dari Situ Kita Rekrut Untuk Menjadi Anggota Kabinet Untuk Bekerja Bagai Indonesia Lalu Yang Kedua Yang Kedua Kultur Apa Yang Harus Dibangun Kultur Itu Satu Kultur Meritokrasi Kita Ingin Merit Sistem Digunakan Naik Jenjang Jabatan Bukan Karena Anak Ponakan Atau Saudara Tapi Karena Prinsip Meritokrasi Dan Begitu Juga Di Kepolisian Meritokrasi Di TNI Meritokrasi Di ASN Meritokrasi Begitu Meritokrasi Menjadi Sistem Menjadi Budaya Maka Kita Tahu Yang Menjadi Pimpinan Adalah Orang Yang Paling Terseleksi Di Antara Yang Ada Semua Meritokrasi Mengantarkan Pada Prestasi Saya Ulang Meritokrasi Mengantarkan Pada Prestasi Kita Ingat Mengirimkan Anak-anak Pada Lomba Olimpiade Dunia Dan Anak-anak Indonesia Hebat Di Sana Kenapa Karena Mereka Terpilih Lewat Meritokrasi Mereka Bukan Anak-anak Titipan Bukan Anak-anak Bejabat Lalu Ikut Olimpiade Karena Mereka Terbukti Berprestasi Ikut Olimpiade Indonesia Bila Menggunakan Meritokrasi Maka Prestasi Akan Muncul Satu Persatu Dari Negeri Ini Oke Terima kasih Bang Jawaban Untuk Pertanyaan Dari Agni Underskor Bara Baik Bang Selanjutnya Ini Masih dari Twitter Karena Banyak Sekali Pertanyaan Pertanyaan Yang Muncul Dari Twitter Ini Dari Ad Rizik Underskor Lima Bisa kita Saksikan Bersama Saya akan Bantu Bacakan Pertanyaannya Adalah Tentang Strategi Anis Soal Pembiayaan Pembiayaan Program Soalnya Dari Kemarin Bahas Tentang Spending Spending Terus Ini Juga Mengutip Dari Twitter Pak Khatib Basri Tentang Pembiayaan Program Program Kedepan Begitu Pak Saya setuju Dengan apa yang dikatakan oleh Pak Khatib Basri Kita harus meningkatkan Teks rasio kita Jadi Untuk Bisa Membiayai Program Program Yang begitu Banyak Ada Dua Pendekatan Satu Dengan Meningkatkan Revenue Pemerintah Peningkatannya Lewat apa Pajak Teks rasio kita Ditingkatkan Yang kedua Dan ini tersembunyi Menutup Kebocoran Kebocoran Yang ada Begitu banyak Di negeri ini Dari Cukai Dari Pendapatan Pendapatan Non pajak Yang Itu Banyak sekali Yang bocor Itu harus dibereskan Tapi yang tidak kalah penting Adalah reform Administrasi Sehingga Kita bisa Mendapatkan Pendapatan Pajak Yang lebih Luas Bukan Saja Meningkatkan Pajak Bagi Pembayar Pajak Yang ada Tapi juga Mereka-mereka Yang hari ini Belum Masuk Itu Termasukkan Di dalam Administrasi Perpajakan Pak Tom Kalau boleh Pak Tom Ikut Komentar Pak Tom Ini Mantan Ini ekonom Pantes Untuk Ngobrol Lebih jauh Terima kasih Pak Anies Jadi betul sekali Teman-teman Tidak ada pilihan lain Rasio pajak harus naik Tapi Tapi Itu bukan sumber utama Untuk pembiayaan Janji-janji Kampanye kita Memang Ada Divisi misi kita Rasio pajak harus naik Pelan-pelan Dua pasuan Dua pasuan sebelah Teman-teman Mau naikin Rasio pajak Langsung Dua kali lipat Dalam lima tahun Mau Pajak naik Dua kali lipat Dalam lima tahun Di saat Harga kemudahan Pokok lagi mahal Di saat Rakit lagi susah Jadi Memang Kita mau Naikin rasio pajak Pelan-pelan Tapi kedua Begini Teman-teman Ini saya Sering menyesal Pak Anies Pejabat kita sekarang Udah kekurangan Imajinasi Jadi sebetulnya Banyak orang Nggak sadar Di saat yang sama APBN kita lagi Ngos-ngosan Ada dana Nganggur Ribuan triliun Di perbankan kita Ada dana Nganggur Ribuan triliun Di lembaga Asuransi Dan dana pensiun Tapi Pemerintah tidak Mengurus Bagaimana menjembatani Menyalurkan Dana-dana tersebut Ribuan triliun Dari perbankan Asuransi Dana pensiun Ke proyek Infrastruktur Dan pendanaan Program-program Ini pada dasarnya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Jadi Saya rasa Solusi dari Soal pembiayaan ini Adalah Kemauan untuk Berfikir kreatif Kemauan untuk Melihat peluang Yang Selama ini Mungkin terlewatkan Disitulah Pentingnya ada Pembaharuan Kalau ada Perubahan Maka ada Orang baru Orang baru Akan bisa melihat Yang sebelumnya Tidak terlihat Oke terima kasih Bang Kita pegang Kita pegang Tadi statement dari Bang Anies Dan juga Pak Lembong Selanjutnya Bang Ini masih Akan ada pertanyaan Kalau tadi Datang dari Twitter Kalau sekarang Ini kita datang Dari Google Form Yang Sudah terkumpulkan Pada Siang hari ini Pertanyaan ini Langsung dari Pemuda Medan Bang Yang datang Dari Syauki Aditya Ada Syauki Aditya Disini Syauki Aditya Oke Pertanyaannya Bang Apa Langkah Anies Baswedan Untuk Menciptakan Keamanan Siswa Dari Kekerasan Seksual Yang berada Di lingkungan Sekolah Sebetulnya Tadi saya sempat Jelaskan Menurut Hemat saya Di tiap Sekolah Harus Dibentuk Sebuah Unit Pencegahan Kekerasan Sebenarnya Dulu Sudah keluar Peraturan Mendikbudnya Ketika saya Bertugas Menikbud Di setiap Sekolah Ada Dan Disitu Ada Penanggung jawabnya Anggotanya Terdiri dari Unsur guru Unsur siswa Unsur orang tua Unsur ahli psikologi Dan unsur masyarakat Lalu Di sekolah Dipasang Papan Yang Menuliskan Nama-nama Orang yang Bertanggung jawab Atas Unit Pencegahan Nomor Telepon Mereka Bisa Di hubungi Dimana Saja Sehingga Kalau ada Kekerasan Orang tahu Kemana Harus melaporkan Sekarang coba Bayangkan Anda mengalami Kekerasan Di sekolah Tahu gak Mau lapor Kemana Lapornya Aja gak Tahu Mau lapor Kepala Sekolah Belum tentu Berani Lapor ke Guru Belum tentu Berani Lapor ke Polisi Salah Lapor ke Orang tua Orang tahu Tidak tahu Harus kemana Itu tadi Urusan ini Tidak dianggap Sebagai urusan pendidikan Sehingga Tidak disiapkan Unitnya Begitu ada Unitnya Ketika Anda Ada masalah Anda tahu Siapa yang bertanggung jawab Dan kemudian Itu diselesaikan Juga di tingkat Kota Sehingga ketika Ada masalah Ada dukungan Dari kota Dengan cara Seperti itu Maka korban Bisa lapor Korban bisa Dibantu Dan korban Akan mendapatkan Perlindungan Itu yang paling penting Terima kasih Oke Bang Kalau tadi kita Sudah membahas Mulai dari 100 hari pertama Kemudian juga Masuk tentang Isu domestik Kekerasan Seksual di sekolah Nah ini Ada pertanyaan Menarik lagi Bang Yang kita kutip Dari Instagram Yang sudah Masuk Ini pertanyaan Dari At Bagus Underscore R Z K Ini Bang Pak Anies Kenapa Baliho Bapak Yang paling minimal Atau sedikit Dibanding dua calon lain Pak Ini bagaimana Pak Silahkan Bang Kenapa Baliho Bapak Eh ilang tulisannya Kenapa Baliho Bapak Bapak yang sedikit Begini Lebih baik Baliho Sedikit Tapi gagasannya Banyak Daripada Bali Daripada Baliho Banyak Dimana-mana Tapi tidak ada Gagasan Yang dimunculkan Udah cukup 15 detik Jawabnya Selesai Gak ada tambahnya Lagi deh Pak Cukup Udah jelas lah Gitu Oke Kalau begitu Dan gini sebetulnya Kenapa gak perlu Banyak gimmick Karena sudah ada gagasan Wah Tidak 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 Tidak